berdoa dan mendalami firmanya untuk kita lakukan dalam hidup kita setiap hari. Poko-poko warta jemaat minggu ini adalah sebagai berikut. Satu, puji syukur kepada Tuhan, dalam kebaktian pukul 8 dan 10 hari ini, 59 orang saudara yang namanya tertara dalam warta jemaat menerima sakremen batisan kudus, dewasa, dan pengakuan percaya. Dua, pertemuan penerimaan dan perkenalan anggota baru dengan majelis jemaat dan pengurus wilayah akan diadakan pada hari Senin, 17 September, pukul 19, bertempat di Ruang Pertemuan Atena. Saudara-saudara calon anggota baru yang namanya tertara dalam warta jemaat dimohon memperhatikan berita ini dan hadir dalam pertemuan penerimaan tersebut. Tiga, telah dipanggil pulang oleh Tuhan ala Bapak yang mengakasih. Satu, pada tanggal 13 September yang lalu di Tangerang Selatan, Bapak Hakim Lubis, suami dari Ibu Rustini dan Ayahanda dari Yuniar Halta Lubis, wilayah 8, telah dimakamkan pada tanggal 14 September di Tangerang Selatan. Dua, pada tanggal 13 September yang lalu di Jakarta, Ibu Sarah Amelia Manuan Tonak, ibunda dari Ibu Amelia Catherine Tonak, wilayah 7, telah dimakamkan pada tanggal 14 September di Jakarta. Empat, sehubungan dengan korban gempa bumi di Lombok, maka dengan ini GKI Kebayaran Baru menyampaikan kepada seluruh umat untuk ikut berbela rasa dengan menyampaikan persembahan khusus bagi korban gempa. Untuk itu, Majelis Jemaat GKI Kebayaran Baru telah menyiapkan amplop persembahan khusus. Untuk itu, dapat diambil di kotak-kotak amplop persembahan. Lima, dalam rangka Hari Doa Alkitab 2018, Majelis Jemaat GKI Kebayaran Baru mengajak jemaat dan sipatisan untuk mendukung Lembaga Alkitab Indonesia dalam doa dan dana bagi program pencetakan 5.000 Alkitab berbahasa Sukui Yali Ninia. Enam, puji syukur kepada Tuhan Raja Gereja. Pada hari Senin, tanggal 24 September 2018 yang akan datang, pukul 18 akan ditabiskan ke dalam jabatan sebagai pendeta GKI dengan basis pelayanan di GKI Kebayaran Baru dalam diri Panatua Dani Baniwini Ema. Daniel Baniwini Ema Daniel Baniwini Ema Seorang anak muda yang bisa bergaul dengan usia berapapun. Ketika menyebut nama Bani adalah suasana yang sejuk suasana yang bersahabat dan suasana yang nyaman. Orang bisa datang, bisa berbicara dan kemudian bisa mendapatkan ketenangan. Dia orang yang mempunyai prinsip tetapi dia menyampaikan prinsipnya itu tidak dalam konfrontasi. dia siap untuk melakukan pelayanan yang baik dan rendah hati tanpa memilih-milih. Itulah Bani, calon pendeta yang akan dan ditabiskan menjadi pendeta GKI. Semua diundang untuk menghadiri ibadah petabisan tersebut. Mari kita mendoakan kiranya Tuhan memimpin dan menolong segala persiapan acara ini sehingga dapat terlaksana dengan baik. Tujuh, ralat warta jemaat halaman tujuh. Kesura Morum sudah dilaksanakan minggu lalu tanggal 9 September 2018. Dengan demikian, info kesura Morum yang tertera di halaman tujuh tidak berlaku. Delapan, rapat warta jemaat halaman delapan. Persidangan majelis jemaat diperluas yang semula di jadwalkan siang ini diundur pelaksanaannya di hari Minggu 14 Oktober 2018. Sehubungan dengan proses verifikasi data yang masih berjalan kepada Bapak, Ibu yang telah mengambil LTKJ 2017-2018 dimohon segera mengembalikannya ke kantor gereja. Sembilan, dalam sepekan mendatang ada sejumlah kegiatan pembinaan dan persekutuan yang telah dipersiapkan oleh majelis dan pengurus komisi dan pengurus wilayah baik yang diselenggarakan di komplek gereja maupun di wilayah-wilayah. Saudara-saudara sekalian diundang ikut ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Sebelum ibadah ini dimulai, marilah kita menenaktifkan telepon genggam selama ibadah berlangsung dan mengusatkan perhatian dalam ibadah kita kepada Tuhan. Ibadah kita saat ini dilayani oleh Panatua Daniel Baniwini Emma. Untuk memulai ibadah, Bapak, Ibu, Saudara, kami persilahkan berdiri. Aku mengasih Tuhan sebab ia mendengarkan sebab ia menyandengkan telinganya kepadaku. Tali-tali maut telah melilit aku Tetapi aku menyuruhkan nama Tuhan Tuhan adalah pengasih dan adil Tuhan memelihara orang-orang sederhana Kembalilah tenang hai jiwaku Ya Engkau Tuhan meluputkan aku daripada maut Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan Tuhan meluputkan aku 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 Berhati-hati 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 Saudara-saudari Ada tertulis Hai anakku, jika engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Siapa bijak hati memperhatikan perintah-perintah, tetapi siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Berhati-hati 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 Mari kita berdoa untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Allah pencipta langit dan bumi, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang begitu besar bagi kehidupan kami. Bapak, pada malam hari ini kami bersatu hati untuk mengaku dosa kami di hadapanmu. Tuhan, kami sering berdosa di dalam hati kami, di dalam pikiran kami, di dalam tingkah dan perbuatan kami. Ketika kami sering melupakan ajaranmu, ketika kami sering melupakan firmanmu, ketika kami sering menyakiti hatimu, juga menyakiti sesama kami manusia. Ya Allah yang pengasih, dengan segala kerendahan hati, kami mohon Tuhan kiranya Engkau boleh mengampuni dosa kami, Engkau boleh membersihkan hati kami, memberikan kami hati yang baru, sehingga kami boleh dipersiapkan untuk menerima firman Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau berkenan mengampuni kami, dalam nama Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih. 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 Kenapa engkau begitu mencintai kami, mengapa engkau terus menyertai kami sampai hari ini, dan mengapa engkau terus pelihara kami sampai titik ini. Kami tak selalu tahu jawabnya ya Tuhan, tapi satu hal yang pasti yang kami tahu, semua tindakanmu itu menunjukkan betapa setianya engkau dalam kehidupan kami. Padahal kami harus mengakui betapa seringkali kami tidak setia padamu. Maka ya Bapak kami mohon, karena kami rindu untuk menjadi umatmu yang setia. Kami datang bersama untuk memohon agar engkau memberikan kepada kami pencerahan, inspirasi, dan menyapa kami melalui sabdamu. Sehingga sabdamu menjadi pedoman penuntun dalam hidup kami. Sabdamulah yang menolong kami untuk menentukan mana yang menjadi kehendakmu, dan mana yang bukan kehendakmu. Sehingga hidup yang Tuhan beri sampai hari ini, dapat kami isi dengan tindakan-tindakan yang sesuai dengan kehendakmu saja. Inilah doa kami ya Bapak. Kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Yesaya 50 ayat 4 sampai 9a Yesaya 50 ayat 4 sampai 9a Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang lebih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti ketekuhan gunung batu. Karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Berbagilah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Haleluya. 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 Selesai ibadah dalam sebuah ibadah minggu. Seorang rekan pelayan menghampiri saya dan memberi saya masukan atau koreksi atas apa yang sempat saya ucapkan di atas mimbar. Di atas mimbar itu saya mengungkapkan sebuah cerita atau ilustrasi dan saya menyebutkan di sana ada orang yang tidak bisa bernyanyi atau kalau nyanyi suaranya jelek. Dan cerita itu kan cerita yang umum begitu ya saudara alami bahkan seringkali secara pribadi sering dalam bercanda-bercanda kita juga berkata-kata atau mendengar kata-kata satu dengan yang lain. Iya saya gak bisa nyanyi suara saya jelek ngomong aja fales. Nah ketika saya pakai cerita yang menyebut soal tidak bisa bernyanyi dan suara jelek ini kemudian saya diberi masukan. Mas Bani saya tahu tadi yang disebutkan itu hanya cerita jadi bukan kenyataan hanya cerita hanya ilustrasi. Tapi semoga ilustrasi itu bukan atau tidak membentuk paradigma Mas Bani bahwa memang ada orang yang tidak bisa bernyanyi dan suaranya jelek. Wah saya tertarik nih. Jadi maksud rekan ini semua orang bisa bernyanyi dan tidak ada orang yang suaranya jelek. Yang ada adalah orang yang suaranya tidak terlatih. Wah ini kabar bahagia buat kita semua ya. Bapak Ibu oleh karena itu saat ini yang merasa yang tadinya sering mengatakan pada diri sendiri. Wah saya gak berani nyanyilah, saya gak mau nyanyilah, saya gak bisa nyanyilah. Ngomong aja saya fales. Nah sekarang kita paling tidak punya modal kepercayaan diri. Bahwa setiap orang rupanya bisa bernyanyi dan tidak ada seorang pun yang suaranya jelek. Bedanya hanya ada yang suaranya terlatih dan ada suaranya yang tidak terlatih. Contoh kalau misalnya kita secara umum mungkin suaranya tidak terlatih. Tapi misalnya paduan suara serafim pasti suaranya terlatih karena mereka berlatih terus. Nah yang menarik suaranya sekalian adalah ketika dia melanjutkan, karena saya bertanya. Tapi saya pernah jumpai di dalam sebuah ibadah ketika saya ibadah nyanyi, nyanyian jemaat gitu ya. Kemudian ini nadanya nyanyi kemana, samping saya ini wah sepertinya dipenuhi oleh kuasa roh kudus. Sehingga nadanya itu melampaui apa yang dimainkan oleh pemusiknya gitu ya. Misalnya pemusik ini main di G gitu ya, wah dia ini mainnya di A di minus 7, wah gak tau lah itulah ya. Pokoknya wah ini kok beda banget nih nadanya. Ketika saya tanyakan itu kemudian dia menjawab, nah Mas Bani menyanyi itu pertama-tama bukan soal mulutnya dulu. Wah ini menarik nih, padahal setahu saya menyanyi itu ya jelas corongnya dari mulut gitu ya, jelas mulutnya duluan. Tapi menurut dia menyanyi pertama-tama adalah berangkat dari telinga dulu. Wah ini mungkin saya malah tertariknya karena ini kok kayak gak nyambung ya. Yang nyanyi itu saya taunya mulut bukan telinga. Tapi kemudian dia jelaskan bahwa seseorang yang hendak menyanyi, dia perlu pertama-tama mendengar dulu nadanya. Perlu kenal dulu nadanya. Karena justru dari pengenalan itulah kemudian dia bisa menyanyikan sesuai dengan nada yang seharusnya. Tapi kalau dia belum kenal, apalagi belum mendengar nada itu, maka akan kesulitan bagi dia untuk menyanyikannya. Pelajaran sederhana yang saya terima sebagai masukan ini seharusnya kemudian membuat saya merenung-renungkan. Ternyata ada kaitan erat antara menyanyi dengan mendengarkan. Terus Mas Bani hubungannya sama tema kita hari ini itu apa? Wah ini menarik. Karena di Alkitab kita bicara atau menunjukkan sebuah gambaran lidah pertama dan telinga. Lidah yang mewakili kata-kata atau perkataan dan telinga yang mewakili pendengaran. Dan rupanya bicara soal lidah dan telinga ada hubungan yang sangat erat. Apalagi kalau kita taruh pada percakapan soal Nabi Yesaya di tengah-tengah umatnya bangsa Yehuda. Dan ini menarik soal sekalian. Karena penggunaan ini disebutkan di ayat 4, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih-lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Nah yang menarik soal sekalian ketika digunakan kata lidah seorang murid ataupun juga telinga seorang murid. Saya kemudian merenung-renungkan apa ya yang dipercakapkan oleh firman Tuhan atau apa yang mau dikatakan oleh firman Tuhan bagi saya pribadi ketika mempersiapkannya. Dan bagi setiap kita yang hadir dalam ibadah ini dan merenungkannya bersama. Karena menurut saya bicara soal lidah, perkataan dan pendengaran, bukankah itu sangat umum? Itu biasa sekali, itu sehari-hari sekali. Bahkan kayaknya tidak perlu dibahas di dalam kotbah, orang semua sudah paham. Tapi apa sesuatu yang baru yang mau disampaikan oleh firman Tuhan kepada setiap kita hari ini? Kemudian setelah saya perhatikan soal sekalian yang menarik adalah karena dengan jeli, dengan sangat jeli, penulis kitab ini menuliskan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku. Tuhan Allah memberikan lidah seorang murid dan setiap pagi ia mempertajam pendengaranku. Sambil saya pikir-pikir, sambil saya renung-renungkan. Oh ternyata betul juga sudah sekalian. Ini yang seringkali kita lupakan. Mengapa? Karena dalam kenyataannya yang terjadi terbalik. Betul tidak? Ketika Tuhan memberikan kepada setiap kita lidah seorang murid yang memberi semangat dan setiap pagi ia mempertajam pendengaran kita. Tetapi kenyataannya dalam kehidupan setiap hari yang kita pertajam bukan telinga kita. Tetapi perkataan kita, lidah kita. Sehingga dalam hidup sehari-hari seringkali kita menjumpai entah perkataan kita menyakiti orang lain. Entah perkataan orang lain menyakiti kita. Tidak usah jauh-jauh bicara soal di luar gereja bahkan mungkin di tengah-tengah persekut Tuhan sebagai jemaat. Di tengah-tengah umat Tuhan di gereja ini. Kita pun juga sering menjumpai bahwa terbalik kita memahami firman Tuhan ini. Ketika firman Tuhan mengatakan bahwa ia memberikan lidah seorang murid yang memberi semangat kepada yang lesu dan mempertajam setiap hari pendengaran kita. Tetapi kenyataannya dalam hidup sehari-hari yang kita pertajam adalah perkataan kita kepada orang lain. Sehingga yang awalnya tujuan Tuhan memberikan lidah seorang murid supaya yang letih lesu menjadi semangat. Kenyataannya lewat perkataan kita yang semangat ambruk. Jadi letih lesu justru karena perkataan kita. Itulah mengapa menurut saya cerita di awal soal relasi yang kuat antara pendengaran dan perkataan menjadi satu cerita yang penting bagi kita saat ini. Karena saat itulah kita sama-sama merenungkan bahwa tak akan ada perkataan baik, perkataan yang menyemangati tanpa pertama-tama kita punya pendengaran yang tajam akan apa yang mau Tuhan sampaikan. Karena Nabi Yesaya tidak akan dapat berkata-kata kepada umatnya saat itu kalau ia tidak pertama-tama menerima pengutusan atau menerima firman itu dari Tuhan sendiri. Tetapi justru karena ia setiap pagi dipertajam pendengarannya akan apa yang menjadi kehendak Tuhan saat itulah ia bisa datang kepada umat untuk memberikan perkataan yang memberi semangat bagi umat saat itu. Apalagi kalau kita bersama mengingat bahwa saat itu umat ada di tengah pembuangan. Karena kalau kita baca Yesaya secara utuh maka Yesaya ini bisa dibagi dalam tiga bagian seolah sekalian. Pertama, bagian pertama adalah pasal 1 sampai pasal 39. Itu berisi nubuatan-nubuatan tentang konsekuensi yang akan dihadapi oleh bangsa Yehuda kalau ia tetap tidak setia kepada Tuhan. Dan salah satu konsekuensinya adalah pembuangan. Dia akan dikalahkan oleh bangsa lain dan kemudian dirampas dibawa ke Babel. Bagian kedua pasal 40 sampai pasal 55 adalah bagian yang menceritakan ketika bangsa Yehuda itu sudah ada di pembuangan. Dan yang menariknya beritanya berubah. Kalau Bapak Ibu baca sejak pasal 40 sampai 55 maka ketika di awal bagian pertama suasananya dalam tanda kutip mencekam. Hati-hati kalau kamu terus gak setia kamu akan dibuang, kamu akan mengalami penderitaan semacam ini. Tapi kemudian ketika mereka betul-betul telah mengalami penderitaan itu, Yesaya hadir bukan kapok, syukur. Enak jamanku toh, misalnya gitu. Tahu rasa kau, sudah ku peringatkan dulu sebelum pembuangan ini terjadi, kamu gak mau dengar. Sekarang tahu rasa. Yesaya tidak tampil dalam rupa yang demikian. Karena memang Tuhan tidak hadir di tengah-tengah umat dengan perkataan demikian. Sehingga ketika umat ada di tengah pembuangan, beritanya yang tadi berita mencekam berubah menjadi berita keselamatan. Oke kamu ada di pembuangan, tapi kalau kamu berubah, kalau kamu berbalik kepada Tuhan, maka akan ada jalan keluar bagimu. Maka akan ada keselamatan bagimu. Dan itulah mengapa saat ini kita baca di dalam bacaan kita, ketika Yesaya sebagai seorang nabi menghayati dirinya juga sebagai seorang murid. Ketika ia terus mempertajam pendengarannya, akan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan kemudian menyampaikan berita pengharapan yang membuat orang di pembuangan itu menjadi bersemangat. Bukan kehilangan harapan, bukan merasa bahwa hidupnya berakhir, tapi dia tahu bahwa Tuhan tetap pelihara dan saya akan pulang ke Yerusalem. Dan kenyataannya mereka mengalami itu. Dan itulah bagian ketiga, yaitu Yesaya pasal 56 sampai Yesaya pasal 66 yang menceritakan penggenapan akan janji Tuhan, janji keselamatan dari Tuhan. Salah sekalian yang menarik adalah bagaimana Yesaya menghayati dirinya sekalipun ia seorang nabi, tapi ia belajar betul. Karena ia menerima lidah seorang murid. Lidah yang digunakan untuk memberi semangat kepada orang yang letih lesu dan bukan membuat orang yang bersemangat menjadi letih lesu dan kehilangan harapan. Dan ini menjadi menarik kalau kita sama-sama renungkan dalam kehidupan kita setiap hari. Ketika saya merenungkan ini, saudara sekalian mempersiapkan hal ini, kemudian saya mencari-cari dan kemudian saya tanya Mbah Google. Ternyata mempersiapkan kotbah juga ada tanya Mbah Google-nya. Saya tanya sama Mbah Google soal hubungan antara perkataan dan pendengaran, kata-kata, suara, pendengaran. Semua kata kunci itu coba saya cari dan kemudian saya menemukan sebuah artikel yang berisi penelitian Penelitian tentang seberapa banyak kata-kata yang diucapkan seorang manusia satu hari. Ada yang sudah pernah membaca? Wah ini menarik. Karena temuannya membuat setiap kita ingin tahu seperti apa. Penemuan ini membagi menjadi dua. Kata-kata yang diucapkan oleh perempuan dan kata-kata yang diucapkan laki-laki. Berapa banyak dalam satu hari? Saya akan mulai dengan bagian yang laki-laki terlebih dahulu. Supaya yang perempuan bisa mempersiapkan diri dan hatinya dengan lebih tenang, lebih baik. Minta hikmat Tuhan, jangan sampai terlalu dibawa perasaan. Tapi sabar sebentar. Laki-laki dalam satu hari mengeluarkan 7.000 kata. Banyak? Tidak terlalu banyak? Tidak terlalu? Wah yang gini-gini laki-laki semua? Tidak terlalu. Tidak banyak 7.000. Yang perempuan sudah banyak lah. Nah sekarang giliran perempuan. Lapangkan hati dulu. Minta supaya Tuhan meneduhkan hati kita sebelum mendengar informasi ini. Seorang perempuan dalam satu hari menghasilkan 20.000 kata. Laki-laki 7.000 kata, perempuan 20.000 kata. Oke saya bisa melihat mata Bapak Ibu Saudara sekalian sudah mulai mengernyit terutama yang kaum Hawa ini. Tidak benar. Informasi hoax itu. Hoax. Mana ada? Saya enggak gitu. Saya enggak kayak gitu orangnya. Saya sedikit kok ngomongnya itu. Informasi dari mana? Wah udah banyak gitu ya. Enggak. Nah tapi sebelum Bapak Ibu Saudara nanti ketika selesai ibadah ini kemudian itu enggak benar infonya gitu ya. Saya protes enggak semua perempuan kayak gitu tahu. Sebelum saya dibegitukan di awal, saya juga bukan orang yang diskriminatif, maka saya melembutkan apa yang jadi informasi itu. Atau saya agak sedikit memelintir informasi itu. Kalau informasi itu bilang pria 7 ribu seakan-akan lebih sedikit padahal kaum Hawa mungkin enggak. Saya pendiam suamiku itu cerewet banget banyak ngomongnya gitu ya. Laki-laki yang banyak ngomongnya juga banyak. Ya salah satunya saya juga jadi harus banyak ngomong. Ya karena melayankan firman gitu ya. Bapak Ibu diam, saya banyak berkata-kata juga. Betul. Saya juga jadi harus koreksi gitu ya. Tetapi yang 20 ribu juga mungkin akan merasa enggak benar juga kok. Enggak selalu kok. Ada juga banyak perempuan yang pendiam, enggak banyak omong, enggak banyak suara, enggak banyak kata. Nah yang menarik seolah sekalian kalau kita sama-sama lihat ini. Saya tidak mau mengambil bahwa pria lebih sedikit, perempuan lebih banyak. Tapi mari kita ambil itu sebagai ambang batas kira-kira. Seorang manusia maka dengan demikian paling tidak minimal dalam satu hari 7 ribu, mau itu laki-laki atau tidak. Dan kalaupun itu pria yang atau laki-laki yang banyak bicara maupun perempuan yang lebih diam. Mungkin juga ambang batas atasnya adalah 20 ribu kata. Walaupun mungkin bisa lebih. Tetapi anggaplah itu. Yang menarik adalah kemudian ketika saya pikir-pikir, wih banyak juga rupanya ya dalam satu hari seorang manusia antara 7 ribu sampai 20 ribu kata dalam satu hari yang ia ucapkan. Kemudian ketika saya berkaca pada firman Tuhan hari ini. Dan firman Tuhan hari ini mengatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Dan setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Kemudian saya mulai bertanya pada diri sendiri dan pertanyaan ini juga adalah pertanyaan yang relevan bagi setiap kita. Dari antara 7 ribu kata sampai 20 ribu kata kurang lebihnya, ada berapa banyak kata atau ada berapa banyak kalimat yang memberikan semangat kepada orang yang letih lesu. Baik yang mengaku sedikit bicara ataupun yang merasa banyak bicara. Ketika mengaku sedikit bicara tapi tidak ada juga kata-kata yang menyemangati orang yang letih lesu, maka saat itu mungkin setiap kita juga sekalipun pendiam, juga belum menjadi orang-orang yang memberitakan semangat dari Tuhan kepada orang yang letih lesu. Atau juga apalagi orang yang banyak berbicara, tetapi justru dari setiap kata-kata itu tidak berangkat dari pendengaran pertama-tama pada apa yang Tuhan mau untuk kita katakan. Maka dari informasi ini suruh sekalian kita diajak untuk melihat kembali diri kita masing-masing. Ada berapa banyak kata-kata bahkan kesempatan untuk berkata-kata yang kita pakai atau kita lewatkan untuk memberi semangat kepada orang-orang letih lesu yang mungkin dengan sengaja Tuhan mampirkan dalam hidup kita. Itu bisa jadi pasangan saudara, itu bisa jadi orang tua saudara, itu bisa jadi anak-anak kita, itu bisa jadi teman-teman di tengah pergaulan, bahkan itu bisa juga teman-teman di tengah pelayanan, antar jemaat, antar pelayan, antar penatua, antar pendeta sekalipun. Apakah setiap kita tak terkecuali juga punya spirit yang sama seperti yang dimiliki oleh Yesaya ketika dia mengatakan bahwa ia diberi lidah seorang murid dan pendengaran atau telinga seorang murid. Setiap kita yang tahu jawabannya, tetapi apapun jawaban saudara, mari kita sama-sama datang kepada Tuhan, menjadikan ini doa dalam kehidupan kita sehari-hari, setiap hari, supaya setiap pagi Tuhan bukan mempertajam lidah kita yang dapat menyakiti orang lain, membuat orang yang bersemangat menjadi hancur hatinya, tetapi Tuhan mempertajam pertama-tama pendengaran kita dulu, akan apa yang sebetulnya Tuhan mau dalam hidup kita, supaya apa yang keluar juga lewat perkataan ini, adalah perkataan-perkataan yang dipakai oleh Tuhan untuk membangkitkan semangat orang-orang yang letih lesu, yang mungkin ada di kanan, kiri, depan, belakang kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Paduan suara Serafim akan kembali mengajak kita untuk memuji Tuhan, lewat sebuah nyanyian bersaksi melayani. Serafim akan kembali mengajak kita untuk membangkitkan semangat orang-orang yang bersemangat. Serafim akan kembali mengajak kita untuk membangkitkan semangat orang-orang yang bersemangat. Serafim akan kembali mengajak kita untuk membangkitkan semangat orang-orang yang bersemangat. Serafim akan kembali mengajak kita untuk membangkitkan semangat orang-orang yang bersemangat. Serafim akan kembali mengajak kita untuk membangkitkan semangat orang-orang yang bersemangat. Serafim akan kembali mengajak kita untuk membangkitkan semangat orang-orang yang bersemangat. Serafim akan kembali mengajak kita untuk membangkitkan semangat orang-orang yang bersemangat. Serafim akan kembali mengajak kita untuk membangkitkan semangat orang-orang yang bersemangat. Serafim akan kembali mengajak kita untuk membangkitkan semangat. Serafim akan kembali mengajak kita untuk membangkitkan semangat. Serafim akan kembali mengajak kita untuk membangkitkan semangat orang-orang yang bersemangat. Serafim akan kembali mengajak kita untuk membangkitkan semangat. Serafim akan kembali mengajak kita untuk membangkitkan semangat orang-orang yang bersemangat. Serafim akan kembali mengajak kita untuk membangkitkan semangat orang-orang yang bersemangat. Tarang-parang-parang-parang Tarang-parang-parang Mitaka Timanya Dengan sikap berdiri, marilah kita mengingatkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman Rasulim Aku percaya kepada Allah, Bapak yang Maha Kuasa, Halik Langit dan Bumi Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita Yang dikandung daripada roh kudus, lahir dari darat darah Maria Yang menderita sengsara, dibawa pemerintahan Pontius Pilatus Disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke ram kerajaan maut Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapak yang Maha Kuasa Dan dari sana ia akan datang, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati Aku percaya kepada roh kudus, gereja yang kudus dan amat Pengkuluran orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal Amin Amin silahkan duduk kembali Mari kita bersatu di dalam doa Kami percaya ya Bapak Bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Tau Engkau yang paling mengerti Apa yang saat ini masing-masing kami rasakan Kami pun percaya bahwa Engkau yang paling mengerti Apa yang saat ini sedang kami alami Mulai dari sukacita Karena penyertaanmu yang luar biasa Dan berbagai rahmat serta karunia yang kami terima sepanjang hidup kami Maupun juga setiap tantangan pergumulan Yang Tuhan izinkan untuk mampir dalam hidup kami Kami mohon ya Tuhan Melalui terang firmanmu Kami tahu bahwa segala persoalan hidup bukanlah milik kami sendiri Ada banyak orang di sekitar kami Yang juga merasakan berbagai macam persoalan dan pergumulan dalam hidup mereka Dan salah satu tugas pengutusan yang kami terima melalui sabdamu Kami meyakini bahwa Engkau mengirim kami Sekalipun kami ada dalam pergumulan Tapi Engkau utus kami Karena Engkau telah berikan kami lidah seorang murid Supaya kami memberitakan semangat dari Tuhan Bagi orang-orang lain Yang juga merasakan lelah, letih dan lesu Bahkan putus asa dalam kehidupan mereka Dan kami tahu ya Tuhan Bahwa Engkau memberikan kepada kami kemampuan Terus menajamkan pendengaran kami Untuk menjadi peka Memahami apa yang menjadi kehendakmu Dalam kehidupan kami Jangan pernah tinggalkan kami ya Allah Tapi tuntunlah kami senantiasa Demikian pula dalam doa ini Selain menyerahkan diri kami Kami juga berdoa untuk Setiap orang Yang ada dalam benak dan pikiran Ada di dalam hati kami Yang namanya diam-diam kami ucapkan di dalam hati Kami ingat dalam memori kami Itu bisa pasangan kami Anak-anak kami Orang tua kami Saudara kami Keluarga besar kami Teman-teman kami di pergaulan Masyarakat di mana kami tinggal Kami percaya bahwa juga Tuhan Memperhatikan Setiap orang yang Tuhan izinkan Mengelilingi kami dalam hidup ini Oleh karena itu Setiap pergumulan sakit penyakit Persoalan rumah tangga Yang dialami oleh pasangan-pasangan Setiap orang tua yang bergumul Untuk mendidik Anak-anak mereka yang terus bertumbuh Setiap orang-orang muda Yang menempuh studi mereka Orang-orang muda Yang tengah mencari pekerjaan Setiap orang yang bekerja di pemerintahan Yang Tuhan tempatkan Untuk menjadi pemimpin-pemimpin bangsa ini Semua bagian dari kehidupan kami Kami bawa kepadamu ya Tuhan Terutama rekan-rekan kami Saudara-saudara kami yang saat ini Menjadi letih lesu Dan hancur hati Karena berbagai bencana yang mereka alami Saudara-saudara kami Di Lombok Saudara-saudara kami Di Sinabung yang terus berjuang Mengatasi Memulihkan kehidupan mereka Setiap warga dunia Yang saat ini mengalami Berbagai macam bencana Baik itu bencana alam Bencana sosial Maupun bencana struktural Kiranya setiap orang Yang terus mendambakan cintamu Betul-betul merasakan bahwa Allah adalah Allah yang setia Dan tak pernah meninggalkan Kami semua Kepadamulah Ya Allah Di dalam nama Anakmu Tuhan kami Yesus Kristus Kami menaikkan doa ini Karena Yesus Kristus Telah mengajarkan kami bersama Untuk berdoa Bapak kami yang disurga Dikuruskanlah Datanglah kerajaan Jadilah kehendakmu Di bumi seperti disurga Berilah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Mempunilah kami Dengan kesalahan kami Seperti kami juga Mempunilah yang bersalah Kepada kami Dan janganlah Bawa kami dalam pencobaan Tapi lepaskanlah kami Dari yang jahat Karena kau lain punya kerajaan Dan puasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Saudara-saudari Layanilah seorang akan yang lain Sesuai dengan karunia Yang telah diperoleh tiap-tiap orang Sebagai pengurus yang baik Dari kasih karunia Allah Jika ada orang yang berbicara Baiklah ia berbicara Sebagai orang yang menyampaikan firman Allah Jika ada orang yang melayani Baiklah ia melakukannya Dengan kekuatan Yang dianugerahkan Allah Supaya Allah dimuliakan Dalam segala sesuatu Karena Yesus Kristus Ialah yang mempunyai kemuliaan Dan kuasa Sampai selama-lamanya Ialah yang berbicara 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 Terima kasih. 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 Dan mari kita bersama menerima berkatnya Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna Dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita Ia yang memanggil kamu adalah setia Ia juga akan menggenapinya Amin, amin, amin Tiapal yang tahu pasti ada ahlinya Tiapal yang tahu pasti ada ahlinya Tiapal yang jerminkan nasinya Barang yang kecil pun sungguh ada gunanya Jadilah seluruh dunia Jadilah seluruh dunia Jadilah seluruh dunia Mungkin ada yang terhiburkan masing-masing Jadilah seluruh dunia 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.